Ribuan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kapanewon Sabtosari Gunung Kidul akan mendapat materi pimpinan teknis dari KPU. BIMTEK perlu diberikan untuk menjamin lancarnya semua tahapan di lokasi tempat pemungutan suara. Ribuan petugas KPPS Kapanewon Sabtosari akan segera mendapat pimpinan teknis atau BIMTEK usai pelantikan. BIMTEK berisi pemberian materi terkait semua ketentuan saat pelaksanaan pemungutan suara. Tidak hanya itu, keikut sertaan anggota KPPS mengikuti BIMTEK juga bertujuan untuk meminimalisir adanya potensi kesalahan saat proses penghitungan suara di tiap TPS. Bimbingan teknis ini sesuai dengan instruksi KPU Kabupaten Gunung Kidul dan dilakukan di masing-masing tingkat kalurahan. Diharapkan proses pemungutan suara di Kapanewon Sabtosari pada pemilu 14 Februari mendatang berjalan lancar. Semua petugas paham dengan peran dan tugas, sehingga terhindar dari kekeliruan. Andang, selaku Ketua Panitia Pemilih Kecamatan atau PPKK Kapanewon di Sabtosari berharap, proses pemungutan dan penghitungan di tiap TPS sesabtosari berjalan lancar dan tidak ada pemungutan suara ulang. Semua petugas KPPS juga dituntut bisa bersinergi dengan komponen lain, termasuk Panitia Pengawas Tingkat Desa yang juga tersebar di lokasi TPS. Untuk kelancaran, tentunya kita sudah diintrusikan dari KPU Kabupaten, bahwa pelaksanaan di Pemilu 2024 besok setelah dimulai tanggal 26 sampai 29 itu teradanya BIMTEK. BIMTEK KPPS di masing-masing kalurahan. Total petugas KPPS Kapanewon Sabtosari berjumlah 1.043 orang, dan tersebar di setidaknya total 149 TPS. Dari Gunung Kidul, Setia Budi TVRI Yogyakarta melaporkan.